Masuk semua damage nya Oke Tapi Ya sudah kita bakal melihat aja keseruan di match kedua game yang pertama Antara Ivo Sling melawan Archangel Here we go Oke langsung saja kita bakal menuju ke Land of Dawn Inilah dia Defrost dengan menggunakan Raffaella Agak sedikit Apa ya aku bilangnya Agak sedikit Gak biasa Karena melihat dari hari pertama tuh Defrost tuh hitungannya pake yang kayak grog Yang hero-hero tanky gitu kan Hero-hero nabrak Tapi untuk sekarang dengan hero yang cukup defensif Apalagi membawa 2 marksman Kita akan melihat apakah Bisa dikait gitu loh Bisa ditarik ulur sampai nantinya Menuju ke late game Karena kali ini Tal Langsung terkena sedikit Gamparan maut dari seorang Defrost Dan bahkan bugrit Dengan territorial area of effect Dan bahkan dipaksa untuk recall terlebih dahulu Yes Hanya untuk memukul mundur ya At least dari teman-teman Archangel Tapi sejauh ini permainannya Cukup Bisa di manage dengan cukup banyak Dari teman-teman Archangel sendiri Ada satu minion sih berarti Dari Lipi yang ketinggalan dari bugrit Dimana teritorial angry gloomnya ini Berarti terlalu luas Dan bahkan tidak membuat Seorang bugrit tuh Kesulitan lah untuk mengamankan Dari early stage-nya Karena bisa dibilang Dengan perbedaan level yang kelihatan banget Bugritnya level 3 Lipi masih level 2 Dan untuk sekarang Violet yang bakal terzoning Tapi Lexa dia setengah daerah Dan dia harusnya sudah mulai sadar bahwa Beberapa romer Sudah mulai hilang dari mapping Ya, sini harus sedikit berhati-hati Tapi nampaknya sudah ada informasi juga Dari Divorce dan juga Himiko Yang coba untuk datang membackup Dan sejauh ini harusnya tidak akan terjadi Ganking yang cukup berarti ya Tau Bagaimana coba untuk bertahan terlebih dahulu Ingat dia punya sprint pop out Bisa saja untuk bertahan terlebih dahulu Tapi Dengan tough boots Artinya dia akan sangat amat respect Terhadap damage dari bugrit Apalagi slow effect-nya sih Untuk sekarang Sisi power-nya bakal terlalu kuat Dan Pika Agak dipaksa untuk mundur Tapi Pika banget Tunggu yang begitu saja Dan bakal terus buat Diaman oleh Crazy Chris Dia adalah Bottom lane dengan double jab-nya Oke, itu biasanya Biasanya ketika lu recall Lu lagi ngeliatin item Item shop-nya Jadi agak sedikit Miss tadi ya Kaget juga Terbiastrik kali ya Iya Oke Satu miss yang terjadi Di adalah bottom lane Bahkan membuat kerugian Bagi teman-teman dari Evo Slings Karena mereka Harus kehilangan Momen kara turtle Dan bahkan ini Jadi keuntungan banget Buat Crazy Chris Karena dia udah level 5 Di bottom lane Yes Terhadap Pika juga tentunya ya Tapi Kalau kita perhatikan juga disini Karamella masih cukup aman Tidak ada gangguan-gangguan Apalagi kita tahu Ada Rafaela yang biasanya Mungkin bisa juga bermain Cukup agresif Dengan mengganggu area jungle Tapi untuk late game sih Ini Si Crazy Chris ini Harus berhati-hati Karena targeting dia Nanti bukan Esmeralda Esmeralda malah Cuma jadi samsak lah Dipukul-pukulin Dia bakal isi Dengan Frostmour Shield Yang ia miliki Tapi karamel Dia balik kejar Langsung ada no ostrac juga Crazy Chris Langsung terkenain yang overturn Flick out Karena belakang Masih bertahan Dan bahkan tidak ada korban Jiwa di dalam bottom lane Yes Membuang banyak research ya Kalau bisa kita perhatikan disini Tapi nampaknya Teman-teman dari Angel Juga tidak mau terlalu greedy Bakal coba untuk Mengatur setupnya kembali Untuk dari network juga Tidak terlalu jauh banget Karena masih di early Tapi lihat ada falling storm Namun nampaknya dikeluarkan Belum terlalu sakit ya damage-nya ya Ya masih early sih Dan kayaknya Pika juga bakal TW Untuk nge-respect damage magical dari Bugrid sih Karena kalau seandainya fokus ke Holy Crystal Langsung Agak gak worth it Bahkan kalau menurut aku pribadi Lebih baik langsung ke arah Dominance Ice juga Setelah dia jadi enter talisman Untuk mengincar ke arah 45% cooldown reduction Jadi dia bakal bisa spam Dari Frostmour Shield Dengan lebih pasti lagi Tau Mungkin bakal ter-engage di arah top lane Tapi kali ini kayaknya Tau lebih jaga posisi aja Dia tahu kalau seandainya Dari Archangel FN Punya Yishunshin Dan Mountain Shocker Dia bakal langsung membaca Kemana pergerakan Ivo Slings Betul Seperti yang kita lakukan Ternyata hampir aja Terculik Atau ter-steal Area gold buffnya Tapi nampaknya bakal Jumlah langsung dimanjut Nagi Himiko-nya Masih cukup aman Almost is never enough Memang ya Tapi kalau misalkan Ngomongin soal retribution tadi sih Ini artinya Yang harus berhati-hati adalah Teman-teman dari Ivo Slings Karena Mereka harus coba untuk tarik ulur Mereka gak boleh langsung terlalu komit Dan lihat isi selain Pika Plus Tau Mencoba untuk memaksa retribution Yang dimiliki oleh Himiko Dikeluarkan Sementara itu Untuk Caramel sendiri Sesehat lagi Akan ada retribution Setup Tartal Sudah mulai digunakan 3 melawan O5 Melawan 5 bahkan Setup yang cukup baik Bahkan Pika terkenal Hollywood Petition depan sana Ada barrier Masih mencoba untuk bertahan Dan bahkan masih bisa mundur Kada belakang Total diamankan Bahkan ada death leakage Begitu saja Dengar turn up memory Himiko bakal ditumbangkan Ternyata tantal Menumbangkan Menumbangkan Tapi ternyata Ternyata double Diamant Kalau Lexa Looking for Mungkin bakal jadi triple Tapi ternyata Bukit yang menambahkan Satu poin lagi Karena Caramel Ini pertukarannya Bener-bener mahal banget Kalau bisa kita lihat ya 3 sudah hilang Menunggarkan 2 Walaupun memang tadi Tartal At least masih bisa Disecure ya Sama Violet ya Tapi ini bakal Agak sedikit rugi gak sih Caramel dapetin Tartal Dituker dengan 3 hero Dan ini bakal jadi buruk banget Kalau seandainya Midlane-nya bakal hancur Karena Ini merupakan Central turret Dari teman-teman Evoslings Dan kalau misalkan Ngeliat dari replaynya Itu setupnya Padahal udah bagus banget Deadly catch Dan segala macemnya Tapi Brody Dia tidak tersentuh Rafaelanya Di tempat yang aman Nge-heal up Bahkan Bugrit Dia udah keluar Black Shoes Tapi dia gak tumbang Itu dia satu poin Yang bisa aku bilang Ini jadi threat Yang cukup tidak adil Bagi Evoslings Betul sekali Tapi kalau kita perhatikan juga Untuk dia retoplin Harusnya Wait ini Pindah ya Pikat tadi di bottom lane Soalnya Mungkin karena Setup turtelnya Di arah bottom lane Jadi mereka bakal coba Untuk fokusin ke arah bottom lane Tapi di sisi lain juga Archangel Melakukan mirroring yang sama Masih Dengan nempel ke depan Violet Terkena sedikit angry gloom Teritorial slow Efeknya juga Harus dipaksa untuk mundur Dan kali ini udah mulai Ada true damage Yang mengganggu disana Lexa Hadir bahkan Empat hero dari Archangel Udah mulai mundur Terlebih dahulu Watcher Sekedar dua Langsung cobor Ditampar terlebih dahulu Dengan menggunakan ikannya Ada belakang Lexanya ditumbangkan Satu sendirian Di depan sana Bugret juga harus silatkan Bakal double kill Dari sorong violet Lucky FOMO Bakal kejar sama caramel Mungkin bakal dapetin Satu lagi Himiko dalam ancaman Tapi ternyata dia masih bisa survive Masih bisa survive Tadi padahal aku pikir ya Bakalan coba untuk Lebih bermain objektif Ke arah tarik Ternyata Malah tetap dilanjutkan Ke arah warnanya Dan harus sudah hilang 2 atau 3 tadi Oh pika Kecedot esmeraldanya Flick outnya Nabrak tembok Nggak ada yang lihat Santai aja Tapi crazy Chris sendirian Di arah depan Hati-hati sama Deadly Cat Sudah keluar No off-tracknya Bakal-bakal masih bisa Membersihkan wave Dan masih bisa untuk Bertahan dari Archangel Mv Betul sekali Tapi bakal dilanjutkan juga Kali ini untuk Menyicil area Turtlenya Begitu aja Tapi ternyata Diam-diam Ada yang sudah mendapatkan Target ya Di area toplin Tapi di sisi lain Kita bakal melihat Di sini totalnya dua kali Diamankan Deadly Cat Mengusir semua pasukan Dari Archangel F.E Mendapatkan satu dari Caramelnya Langsung devrosenya Hilang begitu saja Dengan Raffaella Dan bahkan Himiko Baruk Datang dan kayaknya Ini bisa dibilang Nggak ada threat sama sekali Jadinya Agak ambis aja kali ya Mungkin Dari informasinya Dan ini mulai leading Pelan-pelan Dari yang tadinya beda Ya 4 A2 kill Kalau nggak salah Di awal game Dan ini Udah mulai masuk Mula ke-7 Ivo Slings Menyusul dengan Perbedaan 1000 gold 1000 gold Ya Dengan Walaupun memang Masih diunggulkan Ya masih threat sih Sebenarnya masih threat Satu turret ya Dari mana Team juga Tapi nampaknya Udah ada informasi Di area Altas Sekali di atlet Sudah boleh dikeluarkan Juga harus hilang Begitu aja Kredi Crazy Chris Nggak bisa bertahan Dan udah ada brute force Kayaknya dari Pika Jadi Dia bakal Agak sedikit Lebih sustain Untuk sekarang Dia punya armor Untuk dari segi Diring damage-nya Dan sementara itu Devros Dia bakal menunjukkan Rata under belt So aware banget Lebih tepatnya Gimana cara dia nge-cover Seorang Himiko disana Karena Pika Udah mulai melakukan Zoning out Di area top lane Mereka ingin objektif Mereka ingin turret Mereka nggak mau Ketinggalan Karena kali ini Satu banding dua Dari turretnya Dan Evos Lynx Masih bener-bener under Bahkan jadi tiga Kalau seandainya Lexa Bisa mendapatkan Turet di arah bottom lane Tidak ada yang menotis Di area bawah Untuk melakukan split push Dari Lexa sendiri Dan Ya itu dia Tarah tambahan Dari teman-teman Archangel sendiri Dua berbanding tiga Tapi network Masih dipegang oleh Evos Lynx Dan ini bakal jadi Ancaman banget Sepertinya Sneaky Dipikir di belakang Caramel Dan tau Nggak ada yang tahu Nggak ada yang dapat informasi Di sana Masih mencoba untuk Membersihkan wave minion saja Dan bahkan bermain Di area pit turtle Di bottom lane Betul sekali Tapi sudah ada Almonte sugar yang udah mulai Dikularkan juga Otomatis membuka vision Sementara Gika Masih bakal coba untuk Zoning crazy Chris disana Aduh damage aja Lihat Pak didorong Jeb Ini bakal sesuai Sama awot ya Sebenernya Iya nih Kelarnya sore lah Match kelima Sampai nunggu ini Tapi 4 lawan 4 Di bagian turtle Set up lane Dan bakal kali ini Caramelnya Hati-hati Dia bakal punya deadly catch Dan bakal masih ada Satu retribution Itu dia turtle Dia mengerul Suruh Himiko Dia ada belakang Tapi wall charge Konek karena dua Dan detailnya bagus banget Barir juga indah Dan bahkan Lexai mortalnya Pecapi Cavalistar Moon Nggak kena target Siapapun Himiko Bakal mundur Karena sudah memiliki Satu keuntungan Dari turtle Tapi lipi Dia bakal terkejar Dan terpanah Begitu saja Langsung ada satu Ditukarkan satu Di bagian turtle lane Yes Masih bisa dibilang Keuntungan ya Karena berhasil Mencuri Mencuri turtle Dan mendapatkan Seorang lipi juga Untuk menukar Tadi ada Diverse yang hilang Tapi sementara Pika disini Bakal coba untuk Dicicil Cicil aja Sakit ya Itu slownya Si yang bakal bikin Esmeralda kocar kacir Soalnya Esmeralda ini Emang lumayan lemah Kalau misalkan Dia terkena efek slow Apalagi Untuk frostmode shieldnya Dengan burst yang dimiliki Sama seorang bugrit Ini akan lebih mudah Untuk dihilangkan Caramel sih PRnya Caramel punya deadly catch Karena siapapun yang bakal jumpin Ke arah caramel Dia bakal terusir Oleh satu Ikan hiu Eh Sebenarnya itu ikan apa ya Gak tau sih Soalnya itu menjadi perdebatan Selama ini oleh para caster gue juga bingung Itu Apa lumba lumba Kalau oji bilangnya Ikan sapu-sapu Kalau Ikan sapu-sapu kan padahal pipih ya Saya gak tau ikan sapu-sapu gimana Saya taunya ikan koi Sama ikan lele Saya tau Kan lele dan Tau Oke Hanya untuk membuka vision aja Karena tadi udah ada mountain shaker juga yang dikeluarkan Otomatis Terlihat ya Tadi ya Mungkin mau coba untuk gengking ke arah Toplin Oke Perlahan-lahan Slow effectnya Lipi Wuuu Burst damage-nya Slowly but deadly Lihat bagaimana Lipi benar-benar kayak Dipaksa untuk mundur Bahkan dipaksa untuk recall terlebih dahulu Karena dia berada dalam posisi yang cukup terancam Sementara Bugrip ingat dia bawa flicker Dia punya black shoes Dan agak sedikit sulit untuk menangkapnya Tadi kita sempat melihat bagaimana wall charge yang sangat indah dari seorang Tal Tapi apakah dia bisa melakukannya dua kali karena Lexa Itu immortalnya Emang pecah Tapi sekarang masih Bakal ada lagi flickernya Dan Sesaat lagi harusnya Satu menit lagi lah Harusnya immortalnya bakal ready lagi untuk teamfight Untuk teamfight ya Jadi apalagi dengan ada lord juga yang udah tersummon disana ya Harusnya Harusnya lebih ready lagi sih Kalau misalnya mereka memang mau coba untuk kontes lord Kalau misalkan mereka mau kontes lord Mereka harus concern sama toplinya juga sih Karena bisa didorong banget sama Crazy Crush Dan untuk pika-nya jangan sampai terlalu lama untuk melakukan cut wave minion Namun Udah ada informasi diberikan Empat hero nongol di arah mid lane Maka bakal mencoba untuk langsung Di engage aja Karena Talon mendapatkan posisi yang cukup nyaman Lipi juga mendapatkan posisi yang bagus banget deh Frost Dia belum mengetahui teman-teman dari Evoce Links ada dimana Mungkin baru Caramel yang ketahuan Bahkan checking boostnya Satu persatu akan dilakukan Dan belum terlihat sama sekali Namun Little Wonderernya bakal jadi keuntungan bagi teman-teman Dari Archangel F.Epika udah mulai ketahuan Slow effectnya juga udah mulai digunakan Wall charge-nya konek karena dua Gak ada follow up damage Dan bakal di belakang terlalu jauh Dan masih ada flicker juga Dan pada seorang devros Tapi kali ini udah ada satu spell digunakan Apakah bakal langsung menuju ke arah lordnya Udah mulai di enhance menit ke-12 Lipi dalam keadaan yang sekarat Bugrit udah mulai masuk ke dalam area toritorial Karah lord Crazy mendapatkan satu dengan off strike Bahkan Caramel dalam keadaan yang sekarat Langsung dilontarkan begitu saja Ikan hiu Langsung mendapatkan satu dari Crazy Chris Mungkin bakal jadi dua Karena di belakang sana Lihat Bugritnya udah mulai kelihatan Dealing damage dari violet terlalu tinggi Dan bakal harus dipaksa untuk mengeluarkan flickernya Unstopable diamankan oleh seorang violet Karena ternyata Bugrit sudah tidak memiliki lagi black shoesnya M3 melawan 5 Dan bakal dilancar dengan volistar moon Langsung ada satu terdapat memori Dan bakal pikir dipaksa untuk mundur Tapi dia cuek Dia sangat amat sustain di depan Dan bakal mundur ke arah lord Kali ini di menit yang ke-12 Keuntungannya sangat besar tentunya Untuk teman-teman dari Evo sendiri ya Berhasil memukul mundur Dua player Tiga apa dua ya tadi ya Tiga Tiga player dari teman-teman Archangel Dengan ditambah Mereka bisa mendapatkan Freelord banget Karena tidak adanya Motor Shocker ya Ditambah Purple buff sih Dari seorang Himiko Diambil tau Dia bakal bener-bener ini Tadi banget sih dari tadi barilnya nih Dia barilnya perhitungannya Matang banget Dan bahkan wall charge-nya Itu dia tahu Kalau seandainya nabrak tembok Itu bakal nge-reduce Cooldown dan Nambahin dealing damage Dari grog itu sendiri Oke jadi perlu diperhatikan tuh ya Tembok-tembok yang suka Dipasang oleh seorang tau sendiri Itu ada maksud tuh berada itu Entah itu untuk Menghalau sih crazy cruise-nya Agar tidak asal-asalan masuknya Atau mungkin ada maksud lain Ini dia disiplinitas Ladies player Indonesia Kalau misalkan udah ngomongin Lord Mereka tuh bakal Miss lane-nya Mid-nya dibiarin Top-nya bakal coba untuk didorong Bottom lane-nya juga sama Jadi tiga lane tuh bakal bergerak Bareng-bareng gitu Betul Jadi lebih enak untuk kepus juga tentunya Dengan tiga lane sekaligus Tapi kalau kita perhatikan disini Untuk mid lane-nya pun akhirnya Biasanya mendapatkan lagi Tersisa inhibitor aja di area Tiga lane-nya sekaligus Oke kali ini langsung dibersihkan Dengan memori yang tersisa Violet langsung mencoba Untuk bertahan terlebih dahulu Tapi dia baldi engage Begitu aja di arah belakang Langsung ada mountain shocker juga Pika bertahan di arah top lane Mungkin bakal dijemput oleh teman-teman yang lain Lipi sudah mengamankan satu Divine Glaive Bairin dipasang Tapi Crazy Chris Hati-hati itu Lihat di link damage Daripada seorang violet terlalu tinggi Di link damage-nya Bahkan mengeluarkan satu critical yang ada Mulai lagi bergerak Dengan super minion yang tersisa Karena top lane mungkin Mid lane Tinggal didorong Deadly Catch Mungkin bakal bisa menumbangkan Satu turret di bagian manapun Karena ada karamel Ingat Bain Bisa nabrak asal-asalan Dengan ultimate-nya Ready untuk team fight kali ini Lihat dari tahunnya Dia bakal punya Satu momen untuk nabrak Bairin sudah digunakan Deadly Catch masih ditahan Karamel Langsung menumbangkan Satu turret Di arah mid lane Yes Sini Bitor berasal diamankan Kali ini di arah Batom lane juga ada Falling Star Mudah-mudahan dikeluarkan disana Bersama juga dengan adanya Mountain Shocker Tapi tidak mendapatkan siapapun Bigrit Bigrit Bugrit Lebih tepatnya itu sakit banget Ditembak-tembakin Sama seorang violet Ingat Violet makin light game Makin mengerikan Apalagi kalau saatnya Dia pegang bersaker Fury Dia bakal lebih tinggi lagi Untuk dealing damage critical-nya Untuk sekarang Bugrit Kalau misalkan gak ready ya Untuk menggunakan Satu aja Dari pergerakan Black Shoes-nya Dia bisa instant kill sih Apalagi dengan clean Yang typical burst damage gitu Iya Coba bermasalahnya dari tadi Clean-nya belum tersentuh Sama sekali ya Tembakan quick draw-nya nih Yang harus diperhatikan Dia Lima peluru Ditambah satu pasif Apalagi kalau ada Thunder Belt Ada Endless Itu dua true damage Itu bakal langsung masuk Kedalam Ini ya Jiwa dan raga Dari bugrit sendiri Sementara Lexa Radian Armor Untuk Pika Untuk Lipi Lipa dan ini Pika dan Lipi Sekarang Berarti mau gak mau Bakal coba untuk Tarik ulur doang Dan ada satu celah Terlihat sepertinya Caramel ready Langsung deadly case Digeluarkan Dan bakal ditutup Jalanya di depan sana Mendapatkan satu Ini bitter turret Tiara top lane Crazy Chris Sudah mulai muncul Lipi Langsung mengembalikan Dengan payung kaguranya Seine Umbrellanya Masih bisa untuk bertahan Dan bahkan Sudah rontok dari Tiga turret Di tiga lane yang berbeda Ya sini sebenarnya Untuk menahan juga ya Nanti kalau misalnya Teman-teman di Vos Coba untuk Mengamankan Lord At least dari Archangel Harus bisa Membereskan dulu nih Tiga lane sekaligus Yang udah mulai bolong juga Pastinya Dan bakal di freeseline aja Lihat Bakal coba untuk dorong-dorongan aja Ngebaikin time aja Ini udah 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 Apa ya Udah bener-bener Mainin makro banget sih Kayak mappingnya Minionnya jalan yang jauh Biar apa Biar teman-teman dari Archangel FE Juga gak bakal bisa Keluar dari zona Nyaman mereka Salah-salah gitu loh Walaupun Ada Dengan adanya Mountain Shaker Masih bisa Coba untuk Buka Vision ya Tapi gimana caranya Mereka untuk bisa Ngambil area backline Yes Tapi kali ini Crazy Chris Bakal dipaksa untuk mundur Dan bahkan Caramel Melontarkan satu dari Deadly Catch-nya Falling Star Moon Kena dua watcher Juga indah banget Daripada seorang Tal Crazy Chris tertinggal Di depan sana Dan bakal terkena slow efeknya Dan bakal Devros Masih bisa mundur Karena belakang Crazy Chris bakal dikejar Ditembak-tembakin Conceal dibatalkan Oleh satu Mountain Shaker Apakah masih bisa bertahan Dan masih Sepertinya masih bisa survive Mundur karena belakang Recall terlebih dahulu Karena keadaan yang Sangat amat kritis Namun teman-teman Dari Evos Links Mereka langsung Mencoba untuk mengamankan Satu objektif Lord Timnya ke-17 Cokodok di set up Cokodok ditahan Dan bahkan lihat ya Frost-nya Langsung diquick draw Ditembak-tembakin Tapi belum diterima Begitu saja Tapi sementara itu Caramel Picatau Langsung berfokus Ke arah Satu objektif Lord-nya Crazy Chris muncul lagi Ke depan Jep dilontarkan Tapi sepertinya Tidak akan ada kontes Untuk Lord kali ini Bakal dikejar lagi Crazy Chris video-nya Falling Star Moon Dilontarkan lagi Ditahan terlebih dahulu Nock Astroi Connect Ke arah dua Tapi dari belakang kebuk Dijelas diinstankan oleh Lipi Dan bakal hilang juga Dari pada seorang Pakitonya Sendirian di depan sana Lima lawan tiga Walaupun ditukarkan oleh Lipi seorang Ya tadi aku pikir Malah bakalan Retreat semua ya Tapi ternyata Enggak agak segi tertahan Padahal dengan adek Crazy Chris Tadi yang coba Untuk menahan Di area Backline ya Ternyata malah Sakit banget Damage-nya Lihat defrost-nya pun Harus hilang Ayo misalkan Dua player aja kali ini Untuk mendefense Apakah masih cukup waktu Karena telurnya juga bakal Berfokus karena Base dan Himiko pun Harus hilang deh Itu dia Victory untuk EVOS Dan bahkan tadi Lihat ya Himikonya Langsung instan gitu kan Jadi quickdraw Satu kali Langsung keluar banget Dari pasifnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati